Hai, nama saya Awang, saya seorang penjaga parking di sebuah shopping mall. Hidup sebagai seorang penjaga parking ini penuh dengan dugaan dan cabaran. Contohnya, setiap hari saya berada di bawah matahari yang terik, terutamanya pada waktu tengah hari. Jadi, kadang-kadang ada customer juga yang menghina saya, pandang rendah pada saya. Sedangkan, saya bekerja untuk keluarga saya. Saya mencari rezeki yang halal. Tapi, dua-tiga menjak ini saya mula berfikir, ingin mencari sebuah pekerjaan yang santai, yang tak perlu di bawah matahari, hanya boleh dilakukan di rumah saja. Saya fresh graduate daripada universiti. Sekarang, saya tengah mencari pekerjaan. Akan tetapi, asal saya mencari kerja, syarikat yang memerlukan pekerja, mereka juga memerlukan pengalaman. Apa yang kami ada pengalaman? Kami baru lepas belajar. Sekarang, saya tidak tahu mau buat apa. Kalau semua orang mau pengalaman, 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 kami mau kerja, Pak. Menganggur. Sekarang, saya tidak tahu mau buat apa. Saya tidak tahu mau buat apa. Susah, susah sekarang mau jadi kerja, memang susah. Saya berumur 24 tahun dan saya seorang penganggur. Saya tidak tahu mau kerja, Pak. Banyak sudah saya cuba untuk bekerja, tapi semua gagal. Dan sekarang saya menganggur. Saya ada hasrat ingin memulakan perniagaan. Saya ingin berniaga kasut, berniaga kain. Tetapi, saya takut rugi. Saya tidak tahu macam mana mau. Saya tidak tahu untuk menguruskan kos keuangan, berapa modal, berapa keuntungan. Saya tidak tahu bagaimana untuk memulakan sebuah perniagaan. Saya Syukri, umur 26 tahun. Kerja saya sebagai tukang masak. Tapi itu dululah. Sekarang saya dibuang. Mau tahu sebab apa? Saya termasak 10 ekor ayam, tapi hangus. Itu saja kesalahan kecil pun. Tapi itulah kerja bawa majikan kan. Apa boleh buat? Saya reda saja lah. Sekarang ini saya tidak tahu mau buat apa. Mau cari duit pun, sudah tahulah bagaimana. Saya, Awang Muhammad Hamizan bin Isyak. Antara seorang yang gemar mengikuti dropship dan ingin mencari keuntungan. Ini antara salah satu dropship yang saya ikuti. Setiap pagi, saya keluar untuk mencari pelanggan. Dan petang, saya balik dengan tangan kosong. Mungkin atas kelemahan saya, kerana saya tidak berusaha atau mungkin saya tidak akan berjaya dalam apa yang saya kerjakan ini. Dan saya menanam hasrat dalam hati saya untuk maju. Tapi inilah diri saya, lemah. Dan saya masih mencari sesuatu untuk saya usahakan. Sehingga saya menuju ke puncak. Hai, saya Azrul. Baru lepasan STPM. Sementara saya menunggu keputusan, saya dah juga nak perniagaan untuk berniaga. Antaranya macam muka kedai burger, kawas, Bang, 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 bang. Chef, bang, chef. Ha, chef. Tapi chef, taklah. Nanti takut hangus. Kenapa, bang? Ha? Kenapa? Takut hangus. Hangus apa, bang? Masakan. Masakan apa, bang? Masuk dapur pun tak pernah. Oh, oke, bang. Terus, terus, terus. PUBG lah, bang. PUBG boleh. Kerja, bang? Kerja? Kerja. Itu kerja pun boleh lah. Ha? Ha? Tapi, Alhamdulillah. Sekarang hidup kami berubah. Semenjak kami mengikuti Dropship, Hensok, NS Muslimah Collection. Ianya mudah, senang, ringkas, dan tidak perlu berpanak. Doyang kaki di rumah pun boleh. Anda tidak mempunyai pengalaman, tidak tahu ingin berniaga, jangan risau. Mereka akan get kita sampai kita berjaya. Jadi, marilah bersama dengan kami. Kita ikuti, join, Dropship, Hensok, Muslimah Collection. Apa tunggu lagi? Marilah bersama-sama jual Hensok, mudah, cepat, dan ringkas. Semua boleh buat. Bang, bang. Lelaki boleh jual ke, bang? Boleh. Semua boleh. Lelaki, perempuan, pondal, eh bukan. Semua pun boleh. Semua boleh jual, bang. Bang, bang. Terhad kepada berapa orang, bang? Oh. Terhad kepada 250 orang saja. Jadi, marilah kita bersama-sama. Join, Dropship, Hensok, Muslimah Collection. Sudahlah, bang. Jom, Dropship. Dropship, okey. Anda ingin menjana pendapatan? Dengan risau. Jom, sertai kami. Dropship, Hensok NS Muslimah Collection. Terhad kepada 250 orang saja. Jom, hubungi kami. Hubungi, jangan tak hubungi. Terhad kepada 250 orang saja.